Intro Ya kita kembali di dialog jurnal siang spesial lebaran Mbak Tika ini kalau kita mau masuk kerja sesudah lebaran Apa saja sih perencana yang harus dilakukan sebelum kita masuk nih di hari pertama? Yang paling penting sebenarnya adalah kalender ya Jadi kalender itu kita harus usunnya dari sekarang ya Karena persiapan untuk masuk kerja lagi itu butuh waktu Butuh schedule Karena mentalnya harus di reset kembali Kemudian juga apa-apa yang masih tersisa dari liburan juga harus ada Ya selesai disini harus ada gitunya Supaya kita semangat lagi juga Biasanya ini saya mau memastikan ya Pasti nih yang mau libur itu ada PR Gitu loh ya ada PR Berarti nanti pas masuk kan udah ketemu si PR ini Ada kerja yang menunggu Ada yang menunggu Nah ini bisa jadi juga harus dipersiapkan kan gitu loh Jadi liburan itu bisa aja bawa kerjaan Tapi hanya untuk si PR ini aja gitu Yang nanti dikerjain setelah masuk Jadi kalendernya mesti-mesti ada Ya wajib Jadi kalender buat suami istri, buat anak-anak, buat siapapun lah yang terlibat disitu Terus ngatur supir pulangnya harus hari apa, tanggal berapa, anak-anak mulai sekolah Wah heboh tuh ya Uang masak gitu karena anak-anak mulai harus sekolah gitu dan mereka bawa makanan rumah kan jadi Gak mau jajan misalnya Itu mesti diatur Aduh bu saya kayaknya dua minggu deh bu saya gak bisa nih cuma 10 hari misalnya gitu Ini manajemen beginian harus sekarang dikerja Jadi sebelum apa, sebelum lebaran justru ya Sebelum lebaran Jadi ketahuan nanti yang pembantian ini pulang kapan, yang satpam ini pulang kapan Itu juga bagian dari persiapan Supaya si orang yang bekerja ini Pada saat dia masuk kantor kembali itu pikirannya juga tenang gitu ya Gak Tapi gak juga sih Biasanya nih ya Masuk hari pertama kedua Lalu kantor isinya juga anak-anak gitu Oh iya, karena masih dibawa Belum Pada pulang Jadi masih dibawa sama orang tuanya Karena gak ada yang nungguin di rumah Dan belum sekolah mereka Jadi Apa namanya Ini pandangan umum ya Selama ini Belas-belas tahun Berpuluh-puluh tahun ini Jadi akhirnya manajemen kantor Itu punya program-program Gimana mensiasati Pada saat karyawan sudah masuk Anak belum sekolah Pembantu belum pada balik ya Nah itu banyak nih kantor-kantor sekarang Buat program-program begitu Menyiapkan untuk anaknya Untuk situasi seperti itu Oke Nah tapi selain itu Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membangun suasana Mungkin kalau kecil gak tahu Beresin meja Atau apa yang kayak gitu, ada gak Ya jadi biasanya sih Kalau kita libur panjang Itu kita mulai ada waktu kan Untuk meresin rumah Pojokan yang padanya berantakan Akhirnya kita bisa meresin Jadi At the end of holiday Itu tau-tau rumah tuh Fresh lagi gitu ya Ya gak sampai saya mau ngecat ulang sih Tapi Intinya tuh menjadi Yes gitu ya Nah itu mental tuh bisa keikut gitu ya Untuk looking forward Untuk di tempat kerja itu juga Ada pembaruan-pembaruan Yang Ya buat dia pribadi sih sebenarnya gitu ya Tapi karena libur panjang Jadi ya kan ada waktu ya Nah waktu yang panjang ini biasanya Menghasilkan sesuatu yang lebih fresh juga gitu Asal dimanfaatin dengan baik Segala sesuatu yang fresh dan baru itu Sebetulnya bisa Meningkatkan motivasi kita juga ya Nah oke Terakhir nih Mbak Tika tips lah Mungkin bagi Mereka yang pada mudik Supaya yang terpas balik gak loyo gitu Ya memang harusnya Gak loyo harusnya Karena Abis terlalu penat Terlalu lelah gitu Di kantor Nah ini Holiday ini harus dipakai Betul-betul ya Jadi Sesuatu yang aus dari badan kita Itu dibuang Kemudian Di-recharge Ya Diganti Dengan Hal-hal yang lebih baru Dan benar-benar lebih fresh Makanya kenapa Manajemen liburan Itu juga harus dipikirin betul Supaya Dia berdampak secara Efektif ke diri si Orang ini Dan akhirnya Hubungannya dengan Meningkatkan produktivitas kerja Nantinya gitu Oke Baik Terima kasih Mbak Tika sudah sharing nih Di Jurnal Siang Ya Ya pemirsa tetaplah di Jurnal Siang Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya